Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi kali ini udah ada orang tamu kita yang tadi gua kalah Ya gua akuin lah, gua kalah sama lo banget Apa lu bocorin disini? Gak apa-apa Gak kan konten lu duluan pasti tayang Oh iya iya Habis baru gua Oh iya Iya gak? Iya ketauan lu kalah ya? Ketauan Buat yang nonton konten gua dan liat dia kalah tolong tulis di kolom komentar Cupu lu Gak apa-apa disitu gua kalah Tapi di konten gua gua mau bahas dendam Oke siap Mungkin kalo misal dibilang fisik gua udah gak ada kali ya Udah gak ada Lu syuting aja sampe sebuah mulu soalnya Mohon maaf masalahnya, saya kan baru kenal jam 3 pagi Iya baik Saya tidur paling berapa jam Baik Orang kurang tidur itu fisiknya pasti lemah Bener Bener Apalagi sebelum tidur mainan sabun Tambah encok Lu mau apa? Enggak, gua mau nantang lu aja sih Boleh Kita 3 point contest deh Boleh Atau kita shoot-shoot deh dari mana Lu pilih titiknya Gini aja Lu pilih titiknya Kita main 2x2x2x Nah jadi dari sini nih Oke jadi kita 1 orang 5 challenge aja 5 challenge aja Lu challenge gua 5 titik 5 titik Kalau misalnya kalah Dia harus menjawab pertanyaan Dua pertanyaan Satu aja Oke satu pertanyaan Boleh tidak menjawab Tapi harus pusat 20 kali Ya Oke Dan pertanyaannya sensitif-sensitif nih Oke Oke Tapi harus jujur ya Harus jujur Harus jujur Dan kalau kalah Satu pertanyaan sama harus update di story Oke Oke gua kalah dari bla 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 Oke Jadi kan lu 5 kali tantangan Oke Gua 5 kali tantangan Nanti kita hitung nih Siapa yang menang ya Oke deal? Oke deal ya Oke Kita lihat Apa yang menang antara gua di basket sombong Atau mantannya Ria Rijus Oke yuk Coba dulu Gua dulu ya Gua tantang lu ya Gua tantang lu ya Ada ya orang sebut dunia ya Tapi Datang nantang Rajanya Aduh Gak apa-apa Gua suka nyalinya Tapi ya kita lihat aja Keberuntungan tetap ada di basket Karena kan lu terkenal dari lempar dari tengah Oke Coba lempar dari tengah Lu juga dong Kan satu lu pake dulu Gua pake Gua tantang Oh boleh yuk kita di tengah Sama-sama Iya kan tantangan begitu Dua-dua lakukan kan Deal ya Deal Siapa yang masuk duluan Siapa yang masuk duluan Oke Dukil Belakang Haris Habis Nyambis babi Kejauhan ya Aduh, belum kepanasan kan Kita lihat Ini bakal panjang nih Durasinya nih Haris Dua kali percobaan doa Dua kali percobaan doa Dua kali percobaan Anjir lo mau nanya apa lo? gue gak mau pake pertanyaan gue dua kali pertanyaan ada yang nanya berapa kali tag tuh bang? dua oke pertanyaan gue simple ya sebenarnya lo masih baper gak? Regis menikah? ya pertanyaan ini kan pertanyaan bebas suka-suka gue mau dijawab? 5,4,3,2,1 gue gak baper sewa kali jujur, jujur jujur ini om lo menyaksikan ya? om lo menyaksikan? mendingan lo pilih Pustab kalo lo gak mau jujur lo masih baper atau gak Regis menikah? enggak ini jujur ya? jujur lo tanggung jawab sama lo ya? siap, tantangan gue berikutnya ini gak perlu ngeliat terus gini aduh oke, yo yo gue dulu ya? iya tapi gak boleh liat ring ini ya oke apaan begini? ya kan gue masih raba-raba dulu ayo gue malah dekat suka gak masuk tau iya kemana itu bola? enggak, enggak enggak bang ini hei gue menang lo pertanyaan jangan udah dua gue oke, pertanyaan berikutnya lo udah punya pacar? atau belum sekarang? enggak lo pusat? lo gak mau jawab? di? ya dia udah punya pacar belum gue tau ah lo takut ya? dipecat ya? oke, iya iya oke, oke kan pusat kalo gak jawab iya gak sih? soalnya kita di challenge ini disaksikan sama Tuhan soalnya kita deket ya? bener, bener, bener deket, mati banget oke, lo, gue udah 3 poin deh udah dua tantangan terpakai 3 poin ya? siap aja go for lah tangan kiri tetet baik, baik, baik Deli Sumargo kayak quiz ya apakah apakah iya kok tegak gak? apakah sebelumnya kamu mengetahui iya panjang bahwa Rachel V nya tidak karantina oke tunggu, ini pilih push up iya kan? ayo gak usah gue bahas langsung next snack tantangan dari gue sekarang ya dari sini nih ini ini klasik nih klasik mana, mana? dari belakang oh, kalau ini gue jago yuk cuma masanya gak ada itu tapi gak apa-apa tuh adek cuma ada sih kayak gitu nah gitu keliatan bodoh ya hahaha yes gak eh, gue tiga ya gak gak, lu jujur sama gue lu harus jujur sama gue lu tuh pake ilmu ya apa loh latihan 8 jam sehari di masa muda iya kan itu hidup itu harus kayak gitu sisanya baru kedukun iya kan tapi banyak loh orang yang latihan 12 jam sekali mereka gak sedap loh iya mah gue juga sih nah itu udah bakat ya Wak ya oke pertanyaan lu jangan alihkan, gue mau nanya nih ntar gue lupa eh, skor 3 3G1 3G1 ya ya berarti siapa yang 6 duluan kan iya kan iya kan oke pertanyaan gue simple oh, kapan terakhir kali lu masturbasi mati kan sensitif-sensitif iya kan iya gak mau dijawab iya apa itu ini sensitif banget maksudnya kapan terakhir kali kamu masturbasi iya iya kan namanya bertanyaan ya lu nanya gue Rachel Penyeng lu enak aja lu lu mau bawa-bawa gue ke dalam masalah hahaha oke sekarang dari lu gue ada 3 ya iya gue cukup mengumpulkan 3 lagi yubi nasa oke monggo 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 dari mana dari situ dari hati yang paling dalam dari sini sini ya ya lu tunjukin dulu kan lu yang nantang oh ini spot nembak 3 point lu yoi presentasenya tinggi enggak setinggi itu enggak sih sebenarnya gue biasanya gini gini boleh mantul ya? 3 point yang penting kan? boleh enggak lah gak masuk kan? latihan tadi soalnya karena gue yang masuk oke tipis gue biasanya gini tuh gak ngeliat pas balik gue udah lama gak ada ke lapangan ini balik-balik kesini udah banyak mural-mural kayak gini udah-udah ajar alasan udah-udah ajar alasan ya udah-udah ajar alasan ya iya korang bisa adit kasih dulu itu harusnya masuk tau itu harusnya masuk semua juga harusnya masuk tuh enggak dong bosku enggak dong ini udah lurus masalah aduh Bengkok tangguh Bengkok tangguh Bengkok tangguh Bengkok tapi tahan lu kenapa sih Bengkok? iya kemarin kenapa ulang gak mau balik lagi masuk ya ah 3 2 silahkan Denny Sumarco iya abang Denny Sumarco mikir-mikir abang Denny Sumarco gua itu sampai 5 gak ada abang Denny Sumarco 4 3 ada gak? 2 pulang dari LA lo berniat untuk tidak karantina niat ya? niat ada ada itu gue jujur ada karena gue mikir karantina itu perlu atau enggak jadi gue jelasin ya gue tuh gak pernah ke luar negeri gue gak tau aturan setelah pulang dari luar negeri itu perlu karantina atau enggak boleh boleh memilih tidak karantina atau enggak gue gak tau nah gue berfikirnya boleh memilih untuk tidak karantina atau boleh memilih untuk karantina di rumah oke ternyata tidak boleh jadi lu harus karantina di hotel untuk yang pekerjaannya di luar dari TKI imigran sama satu lagi apa gitu jadi kalau mereka imigran TKI dan lain-lain itu eh yang pekerja itu boleh di Wisma Atlet boleh di Wisma Atlet berarti kalau yang gak boleh di Wisma Atlet kayak kita-kita gak boleh dong? gak boleh gak boleh berarti gak tau ah yuk disini oke ya ini nih susten nih eh kamera udah disini ini laki-laki juga nih let's go ya gue mainnya trik-tik shotan ya eh gue juga belum tentu masuk ini tuh harus lurus ini tuh harus lurus iya gue juga tau lu ke jalan dulu kalau yang empat iya tenaga lu gede ya dorongannya kuat dua kali aja dua kali aja dua kali aja ini kan konten gua bisa gak sih lu ya tenang udah lah lu aja yang menang gitu tadi kan gua udah pura-pura gak masuk itu yang dua menang lu oke empat poin pertanyaan berikutnya adalah aduh pertanyaan buat dia apa ya gua belum deket-deket amat soalnya yaudah kita deketin dulu nih jangan ada lu kayak kumo loh pertanyaan berikutnya pernahkah ada wanita yang nge-dm lu untuk ngajakin lu video seks banyak oh dijawab itu ya banyak banyak video seks banyak gua merasa kayak ini tubuh gua apa ya gitu ya itu kenikmatan lah kenapa gitu tapi lu mau enggak lah dua pertanyaan dijawab lu eh iya ya gak gua tanggepin bang lu juga pasti gua yakin banyak iya gak gua waktu itu ada yang sampe udah ngirimin fotonya gara-gara gak ditanggepin terus pas gua liat ini apaan lebat-lebat ya kan iya kan jarak deket oh ternyata rumput tetangga iya gua liat rumput kok hitam gua liat lagi ih ini angle-nya kayaknya dari bawah apaan nih anjir positif tinggi aja rumput lagi kebakar habis kena azab yuk yuk dari lu ya berarti 4-2 yuk let's go dari kini ya adih gampang emang kalo pembaskir pemula biasa aja ya levelnya ya tahan kiri dong tahan kiri dari sini iya itu kan gua belum suka gerasin oke dari sini tapi pakai tangan kiri oh baik oke sangat susah oke let's go yang ngasih tantangan ha 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 belok gini ya terlalu muda terlalu muda terlalu muda ternyata tinggal gini doang apaan tuh 5-2 ternyata gini doang ternyata gini doang ternyata gak bisa memang semudah itu tuh kok gak bisa iya memang jam terbang ya makanya harus banyak gini nih lo tau kan gini-gini yang di tiktok tuh oh jamban solo jangan-jangan deketan oke pertanyaan berikutnya iya kan pernah gak seorang Haris Prisa kan gua menang terus Haris Prisa membayangkan berfantasi seks dengan artis Indonesia pernah gak? itu aja pernah gak? gua pasti gak minta nama yoi asik ya gua suka konten ini gua jawab oh oh gua jawab oke gua jawab dengan push tai gua pikir jawab bener lo lagi oke kalo gitu ya gua ya terakhir nih kalo gua menang game over ya oke mau kasih jurus apa dit? belakang gua udah tadi masuk gua ha? boling 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 oh ini 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 susah nih ini sebenernya keliatanya gampang ini tapi ini sebenernya susah jadi kan tadi gini kan cuma dari depan ah kayak gitu oke contoh-contoh oke 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 deal? deal disambit ringnya sini yang depanan posisi lu tuh agak depan ring oke terus pas lu lempar badan lu agak gini ini ya nah gitu kira-kira ini mah udah gue masuk duluan ini mah enggak dong kan gue yang aja lo nggak masuk bang atau siapa? paham lo siapa gua lo kenal dari mana gua pang gila dua kali percobaan langsung masuk pang pang gua pulang dulu ya gua ada syuting soalnya 6 2 gua kan mau nanya gak bisa lu kalah pokoknya oke ini pertanyaan terakhir ya wuh anjay pertanyaan apa ya paling sensitif? lu ada nggak kameramen? gua ada nggak lu ada nggak pengen lu tanya? lu kesel sama dia apa gitu? biar lu tanya aja biar dia terponjok lu ada nggak pertanyaan dit? ha? pertanyaan? main dia kan? woi 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 apa? apa sih pertanyaan ribet dit? pertanyaan? ha? ya susah dit ya sensitif sensitif oke yuk 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 ada oke gua punya kita kan laki-laki ya? iya tapi kita harus jaga imej supaya kita itu terlihat memberikan inspirasi yang baik tapi kita suka nonton bokep dong jawab 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 tunggu ini pertanyaannya adalah kita belum iya kita pertanyaannya buat lu adalah gua percaya dalam seminggu ini lu udah nonton bokep? iya atau nggak? enggak enggak? sebenarnya? sebenarnya? dalam sebulan ini jawab apa nggak deh? dalam jawab kan pertanyaannya adalah seminggu ini lu nonton bokep apa nggak? iya betul jawabannya adalah iya nih mereka pasti pada dukungin sih iya setelah pesan-pesan yang berikan nanti jawabannya kita tulis di kolom komentar ya jawabannya yang benar saya kasih hadiah dari pebasket sombong oke dalam berapa waktu dia sudah nonton bokep ya sebulan kah seminggu dua minggu ya yang benar nanti kita kasih hadiah ya satu buah sepatu dari pebasket sombong ini serius? oh ini sepatu? iya guys di konten gua eksklusif pebasket sombong ngasih sepatu yoi kalau lu bisa jawab ya ya bisa jawab ya ya bisa jawab ya by the way ini kan nontonnya bisa macam-macam bro iya bisa kita nyari sendiri bisa dikasih lihat temen bisa ada yang ngirim-ngirim bisa macam-macam intinya melihat suatu yang porno lah ya kan berarti ya kayak misal kayak lu tadi di DM sama orang kasih lihat betul itu gua ngelihat porno gua ngelihat porno oh berarti rumput yang udah kebakar itu adalah porno? porno soalnya bentuknya kayak jembi ya oke berarti jawabannya nanti jawab sama Aris di instastory betul di instastorynya di jawab di jawab sama Aris di instastory ya satu buah sepatu dari pebasket sombong Aris harus instastory mengakui kehebatan gua dan memberikan jawabannya supaya sama-sama fair oke buat penontonnya kita ketemu lagi nanti jadi jangan lupa komen like dan subscribe Assalamualaikum